Sementara itu antrian, ratusan kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Polewali Mandar, jelang penetapan kenaikan BBM oleh pemerintah. Antrian terjadi akibat stok BBM berkurang, akibat menunggu penetapan harga baru jenis Pertalite dan Solar. Aparat kepolisian bahkan diturunkan untuk melakukan pengamanan di semua SPBU. Beginilah suasana di sejumlah SPBU di Polewali Mandar, jelang pengumuman harga baru BBM dari pemerintah. Antrian panjang ini telah berlangsung sejak pagi hingga siang hari, hingga di ruas jalan. Bahkan tidak sedikit kendaraan antri sejak Jumat kemarin, termasuk para supir truk yang mengaku bertahan di SPBU untuk menunggu stok solar masuk. Sementara pihak SPBU memperlakukan sistem dengan memberi jata pada mobil secara bertahap untuk mencegah adanya penimbunan. Tidak hanya itu, pembelian BBM jenis Pertalite juga dibatasi. Sejak beberapa hari terakhir, stok BBM di SPBU memang berkurang, lantaran adanya pembatasan kuota jelang kenaikan harga BBM dari pihak Pertamina. Para supir berharap kondisi BBM bisa kembali normal meski harga naik, namun tidak menghambat aktivitas mereka. Tidak ada solar Pak ya? Sudah berapa lama menunggu di sini Pak? Dua hari dong alam. Sudah dua hari belum? Belum ada solar masuk? Ada pindah ke bagian. Kalau di ujung-ujung sana sudah habis. Ya, pokoknya seperti yang tahun-tahun dulu, lancar Pak. Lancar. Kalau dalam perjalanan ini Pak bagaimana Pak? Apakah SPBU-SPBU lain? Sama. Semua Pak? Sama. Semua susah ya? Semua. Mulai dari Makassar, Hindap, Pajok, sama-sama. Semuanya pengantri begini. Untuk mencegah keributan dan kecurangan, sejumlah aparat kepolisian pun ditempatkan di semua SPBU untuk melakukan pengamanan. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ainews melaporkan.